Datang ke UPI, sebenarnya sebelumnya kita sudah pernah tinjau UPI dalam rangka sentra untuk DBON. Nah, setelah itu ada kebutuhan dari PSSI untuk Soekra mendapatkan training camp untuk persiapan atlet-atlet yang ada di Timnas. Maka saya mengusulkan kepada PSSI dan Coach Sintayong, ada tempat di UPI. Komunikasi kita dengan Pak Rektor dan teman-teman di UPI, beliau sangat bersedia dan sudah ditingjau. Cocok, lingkungannya cocok, fasilitas yang ada cocok, cuma memang masih ada hal yang harus diperbaiki. Nah, kita akan kerjasama dengan pihak UPI, PSSI, mana yang masih kurang. Karena yang dibutuhkan itu lapangan, tempat menginap, kemudian ada fasilitas penunjang lainnya, kemudian untuk dukungan sport science dan sport medicine. Nah, di sini ada semua. Memang harus diperbaiki lagi, yang kurang akan kita tambah. Itu kira-kira tujuannya. Yang kurang itu apa, Pak? Ya? Ya, lapangan harus distandarkan. Ini kan lapangan yang tidak ditujukan untuk latihan tim NASA di standar FIFA. Memang lapangan kampus untuk praktek anak-anak mahasiswa di Pakota Sekolah Ragaan. Saya berterima kasih dan tentu juga PSSI berterima kasih kepada Pak Rektor sudah bersedia UPI menjadi training camp buat tim nasional. Di sini ada kolam renang, di sini ada fasilitasnya macam-macam. Iya. Itu. Apa yang harus diperbaiki? Kita perbaiki dulu. Belum bisa dalam waktu dekat. Ada target, Pak? Target perbaikan? Ya, tergantung Pak Rektor lah. Pak Rektor. Yang penting hari ini PSSI kemudian tim pelatih yang dipimpin oleh Coach Sintayong sudah meninjau lokasi dan lingkungan yang ada oke. Ini akan permanen terus ya, Pak? Atau gimana? Oh iya. Kan memang ada rencana PSSI untuk di satu tempat ya. Tetapi saya kira kita butuh dalam waktu yang sangat dekat. Itu kita tahu juga bahwa kan 2023 kita menjadi tuan rumah sepah bola ya. Tuan sepah bola dunia, FIFA World Cup Under 20 tahun 2023. Itu juga, kalau ini sih cuma butuh beberapa bulan saja. Kalau ini sudah oke, semua kita pusatkan di sini. Alasan memiliki, Pak, selain lengkap? Ya karena lengkap. Karena itu aja? Ya, kemudian dukungan dari apa namanya Pak Rektor dan teman-teman. Karena UPI ini menjadi salah satu sentralnya DBON. Dan saya bilang tadi sebelum hari ini saya sudah pernah ke sini. Meninjau seluruh fasilitas untuk DBON. Kalau penerangnya kan tidak jadi program yang di DBON. Kenapa ya? Yang tes, apa yang sepak bola? Masuk, tapi di industri. Sepak bola, basket, poli itu dia masuk di sport industri. Karena sudah dikelola secara profesional kompetisi liga dari tiga cabur itu. Kalau yang lain kan belum, masih amat. Pak, menuntung di luar topik ini Pak, masuk dulu ke Pak Rektor. Tidak, tanya dulu yang ini, nanti saya yang di luar. Ini, kamu tanya Pak Rektor, tanya Pak, ya apa, Pak Ketum. Tanya Pak Kutsin, tanya. Sudah, terus kalian gilir aja mana duluan? Terserah. Nah, ini ada penterjemahannya. Tadi, dari hasil tadi meninjau di lapangan, kira-kira yang benar-benar butuh sekali untuk perbaikan apa? Terima kasih telah menonton! Selain itu, di sini, saya ingin menonton! 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 Jadi, terutama, lapangan dulu. Lapangan mungkin harus diperbaiki. Dan, ada lagi asrama. Asrama juga harus diperbaiki. Tapi, memang secara lingkungan sangat baik. Yang mendukung untuk dinas bisa klaiming. Dan, sudah bicara dengan baik juga dengan Pak Menteri dan Rektor UB. Jadi, memang sangat positif untuk ke depannya. Pastinya akan baik-baik aja untuk menjadikan kira-kira yang saya ingin menonton! Selain itu, kita harus menolok juga. Kira-kira menjadikan kira-kira yang saya ingin menonton! Kira-kira akan menjadikan kira-kira yang ingin menonton! Mereka ingin menonton! Sama dignitasnya berakhir, lahir dengan kita. Dan, mungkin akan menonton! Okey-kira untuk menonton! Kira-kira ini akan menjadikan kira yang saya ingin menonton! Dan, kami akan menonton! Jadi sudah berbicara banyak sekali dengan Pak Menteri juga dan Pak Ketua Kompet Sesi tentang kemampuan individual pemain Jadi memang secara tim kita bisa latihan terus-terusan di mana pun tetapi tidak ada fasilitas yang mendukung untuk meningkatkan kemampuan individual pemain itu yang kurang jadi selama ini memang tidak bisa tetapi jika di sini sudah lengkap pastinya ada kesempatan untuk meningkatkan kemampuan individual pemain lebih baik daripada sekarang